Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Ega Dusha Putri dari Prodigisi Universitas Negeri Makassar Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Psikologi Olahraga dan Kesehatan Dengan tema Perilaku Kesehatan dan Budaya Ada pun presentation outline saya yang pertama Pengertian Budaya, kedua pengertian perilaku kesehatan Dan yang ketiga aspek budaya yang mempengaruhi perilaku kesehatan Pertama, kita masuk di pengertian budaya Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansakerta yaitu budaya Yang merupakan bentuk jamak dari budhi, budi atau akal Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat Melkir Tiga, Herkopis, dan Bronislaw Malonowski mengatakan bahwa Segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri Istilah untuk pendapat itu adalah kultural determinis Kita masuk di pengertian perilaku kesehatan Dimana perilaku kesehatan merupakan keadaan diri seseorang dalam melakukan sesuatu seperti Bertindak, bersikap, berpikir, dan memberikan umpan balik atau respon pada suatu hal dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan Respon tersebut dapat berupa respon aktif atau tindakan yang langsung dilakukan Dan respon pasif, tindakan dalam bentuk berpikir atau berpendapat Perilaku terbagi menjadi dua Yang pertama perilaku sehat dan perilaku sakit Perilaku orang sehat itu untuk mencegah dari penyakit dan meningkatkan kesehatannya Sedangkan perilaku seorang sakit untuk memperoleh kesembuhan dan pemulihan kesehatannya Atau disebut juga dengan health seeking behavior Kita masuk di aspek budaya yang mempengaruhi perilaku kesehatan Yang pertama pengaruh tradisi Ada beberapa tradisi dalam masyarakat yang dapat berpengaruh negatif terhadap kesehatan masyarakat Misalnya di New Junia Pernah terjadi wabah penyakit kuru Penyakit ini menyerang susunan sarap otak dan penyebabnya adalah virus Penderita hanya terbatas pada anak-anak dan wanita Ternyata setelah dilakukan penelitian Ternyata penyakit ini menyebar karena adanya tradisi kanibalisme Lalu yang kedua pengaruh sikap fatalis Misalnya beberapa anggota masyarakat di kalangan kelompok yang beragama Islam Percaya bahwa anak adalah titipan Tuhan dan sakit atau mati itu adalah takdir Sehingga masyarakat kurang berusaha untuk mencari pertolongan pengobatan bagi anaknya yang sakit Atau menyelamatkan seseorang dari kematian Lalu yang ketiga pengaruh nilai Nilai yang berlaku dalam masyarakat berpengaruh terhadap perilaku kesehatan Beberapa nilai yang merugikan kesehatan misalnya adalah penilaian yang tinggi terhadap beras putih Meskipun masyarakat mengetahui bahwa beras merah lebih banyak mengandung vitamin B1 Jika dibandingkan dengan beras putih Masyarakat ini memberikan nilai bahwa beras putih lebih enak dan lebih bersih Itulah presentasi dari saya Kurang dan lebihnya Mohon dimaafkan Sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih